Warga dan anggota Polsek Monoasi Polres Probolinggo Kota berhasil menemukan seekor sapi curian di pinggir sungai. Sapi jenis lokal dalam kondisi bunting ini selanjutnya dibawa ke kantor Polsek setempat. Sejak dini hari hingga pagi hari, anggota Polsek Monoasi Polres Probolinggo Kota bersama warga melakukan patroli. Patroli dilakukan setelah sebelumnya polisi mendapat laporan warga Kelurahan Pakistaji yang kehilangan ternak sapi. Dalam video yang direkam anggota Polsek setempat, petugas akhirnya menemukan sapi curian yang berada di tepi sungai Sumber Ardi, Kecamatan Monoasi, Kota Probolinggo. Dilihat kondisinya, sapi jenis lokal tersebut kelelahan berjalan ditambah dalam kondisi bunting. Selanjutnya petugas membawa sapi tersebut ke kantor Polsek setempat. Hasil dari penyidikan, sapi tersebut milik Nur Yadi, warga Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Monoasi. Pelaku mencuri pada minggu dini hari hingga akhirnya ditemukan pada minggu sore. Pada saat anggota melaksanakan gian patroli, itu ada warga yang menyampaikan bahwa di daerah matahair sumber Ardi tadi, itu ada informasi seekor sapi yang ada di sana. Setelah dicek sama anggota, ternyata betul seekor sapi ada di sana. Kemudian sama anggota dicari di sekeliling, tidak ada pemiliknya, akhirnya dibawa ke Polsek. Menghimbau untuk selalu waspada dan waspada menjadikan polisi diri sendiri untuk mengamankan barang-barangnya pada saat bulan Ramadan dan mendekati bulan lebaran ini. Petugas menghimbau memasuki bulan Ramadan hingga lebaran nanti agar warga semakin waspada dan berhati-hati dalam menjaga lingkungannya.